jadi ini benang yang saya pakai mereknya papatia batik 100% akrilik 100 gram panjangnya itu 360 meter di sini harusnya pakai hook yang nomor 3,5 tapi saya pakai hook yang nomor 5 oke ini langkah pertamanya kita akan membuat rantai sebanyak 38 ini kita buat dulu slip knotnya 1,2,3 ini saya sudah mendapatkan 38 chain langkah berikutnya kita akan membuat double crochet di rantai yang keempat ini rantai yang pertama 1,2,3,4 disini ya kita buat double crochet kemudian ini kita sudah dapat double crochet kemudian kita lanjutkan double crochet sepanjang rantai ini ini saya sudah menyelesaikan double crochet hingga chain yang terakhir ini row yang pertama untuk row berikutnya kita buat rantai 2 kemudian kita balik kita akan melakukan fpdc disini fpdc itu front post double crochet seperti ini kita masukkan ke belakang lalu kita tarik lalu kita tarik kemudian kita akan melakukan bpdc di dua rantai ini tarik bpdc kita masukkan hooknya seperti ini satu lagi satu lagi ya kemudian fpdc satu selanjutnya bpdc dua jadi seperti ini front postnya satu back postnya dua front postnya satu back postnya dua lanjutkan sampai ujung sini nah ini kita sudah sampai di ujung nanti akan tersisa rantai satu ini kita tambahkan double crochet kemudian kita chain dua balikan lagi kita ikuti polanya jika yang di sebelah sini back post maka kita akan ikuti back post ini front post dua berarti kita lakukan front post dua kali oke kita sudah di ujung dengan posisi yang terakhir dilakukan adalah back post disini sama seperti tadi akan tersisa rantai kita tambahkan double crochet lagi seperti ini ini row yang ketiga row yang keempat kita bikin dua chain lagi atau dua rantai kita balikan maka kita lanjutkan seperti yang tadi jika yang pertama ini front post kita lakukan front post yang berikutnya dua back post terus oke nah ini kita ulangi terus sampai ujung ke sini dan saya akan membuat rib ini sampai row yang ketujuh kalau kalian menginginkan rib yang lebih tinggi lagi kalian bisa tambahkan ini saya sudah menyelesaikan 7 row untuk row yang ke 8 kita akan membuat 2 rantai kemudian kita balik dan kita akan membuat double crochet di lubang yang ini disini kemudian kita akan membuat double crochet di atas rantai back front post yang ini lalu kita akan membuat increase kita akan membuat 3 double crochet di lubang yang ini kalau kita perhatikan ke belakang posisinya ada di tengah-tengah front post yang ini kita buat 3 1 2 3 berikutnya kita lakukan double crochet di atas front post lalu lakukan increase lagi di lubang yang ini untuk memastikan kita balik dulu kalau sudah pas berarti kita buat double crochet 3 kemudian kita buat 1 double crochet di atas front post lakukan increase lagi di lubang ini ulangi sampai dengan posisi ini di ujung ini kita sudah ada di ujung row yang ke delapan di ujung ini kita tambahkan 1 double crochet di lubang yang terakhir kemudian untuk row yang ke 9 kita buat 2 rantai dibalikan kita akan membuat 2 double crochet di lubang yang sama yang ini yang pertama 1 2 selanjutnya kita akan melakukan double crochet di setiap lubang ya disini kita buat double crochet ini di ujung kita buat double crochet 2 di lubang yang sama kemudian untuk row 10 kita buat 2 rantai kita balik kita buat double crochet di 4 lubang 1 double crochet 1 2 3 4 nah sekarang kita akan melakukan increase lagi itu dengan membuat double crochet 3 buah di lubang yang sama disini kalau kita perhatikan ini posisinya akan berada di increase yang sebelumnya kelihatan nah ini nah ini posisinya akan berada disini jadi kalau kalian misalkan lupa kalian bisa melihat kebawahnya ini harus increase lagi di atas posisi yang di tengah-tengah ini kita lakukan increase 3 double crochet di lubang yang sama oke kemudian kita lakukan double crochet lagi 1 2 3 nah kita akan melakukan increase lagi di stitch yang di lubang yang keempat kalau kita lihat nah kita sudah berada di increase yang ini posisi yang ini increase lalu double crochet lagi 3 buah 1 2 3 nah di atas ini increase lagi 1 2 3 lalu increase lagi disini lanjutkan pola ini sampai ujung oke ini di posisi increase yang terakhir maka kita akan melakukan 4 double crochet sisanya ya di masing lubang 1 2 3 4 nah ini row 10 kita lanjut ke row 11 kita buat 2 rantai lalu kita balikkan kita akan membuat double crochet 2 buah di lubang yang pertama 1 2 2 3 dan selanjutnya kita akan membuat double crochet di setiap lubang lubang lanjutkan membuat double crochet ini sampai ke ujung nah kalau sudah di ujung nanti disini kita akan membuat 2 double crochet di dalam satu lubang lagi kita lanjut ke row 12 kita buat rantai 2 kemudian kita balik lalu kita akan membuat double crochet di 6 lubang pertama oke 1 2 3 4 5 6 nah di lubang yang ketujuh kita akan melakukan increase lagi kita bisa lihat disini di bawahnya ada increase ya maka di lubang yang di tengah tengah ini kita buat increase sebanyak 3 double crochet setelah itu kita lakukan double crochet 1 2 2 3 4 5 nah kita perhatikan perhatikan disini di bawah ada double rantai apa increase disini kita lakukan increase 3 buah double crochet jadi tadi ini di yang pertama kita lakukan 6 double crochet 1 2 3 4 5 6 increase lalu 1 2 3 4 5 kemudian kita lakukan double crochet 1 2 3 4 5 lalu increase lakukan itu sampai ujung ini di increase yang terakhir kita lakukan double crochet di sisanya ya sebanyak 6 oke kita lanjut ke row yang ke 13 kita buat chain 2 dibalik kita akan membuat double crochet di setiap lubang ini ya nah ini saya sudah menyelesaikan row ke 13 untuk row ke 14 kita buat chain 2 dibalik lalu kita buat double crochet di 7 lubang ini yang kedua yang 7 nah disini kita akan melakukan increase lagi ya ini adalah increase yang terakhir di row ke 14 di tengah tengah ini kita akan menambahkan 3 double crochet crochet oke ini 3 double crochet selanjutnya kita akan membuat 7 double crochet 7 nah kita pastikan lagi kita sudah berada tepat di atas increase yang sebelumnya tambahkan lagi increase 3 double crochet di lubang yang sama lanjutkan pola ini sampai ujung sini ya untuk row ke 15 sampai dengan row ke 37 hanya membuat double crochet saja oke ini saya sudah menyelesaikan sampai dengan row yang ke 37 kita akan lanjut ke row yang ke 38 kita akan membuat 2 rantai lalu kita balik kita akan membuat 10 double crochet di di sini 1 2 10 nah disini kita akan melakukan half double crochet decrease atau pengurangan seperti ini masukkan ke lubang yang pertama ini kita tidak tarik seperti ini ya tidak masukkan ke sini tapi kita tarik benangnya kemudian kita masukkan lagi ke lubang yang berikutnya disini ada 5 loop kita tarik semuanya nah ini kita mengurangi jumlah apa double crochet nya kemudian kita lakukan double crochet di 12 lubang berikutnya kedua ulangi pola ini sampai ke ujung oke ini di akhir row yang ke 38 sekarang kita akan memulai row yang ke 39 kita buat 2 rantai nah di row yang ke 39 ini kita akan membuat double crochet di setiap lubang jadi lakukan membuat double crochet ini sampai ke ujung sampai selesai oke ini row yang ke 39 sudah beres kita lanjut ke row yang ke 40 kita buat 2 rantai kita balikan kita akan membuat 10 double crochet di 10 lubang pertama ya untuk row 40 ini kita buat 10 double crochet 1 2 10 nah disini kita akan melakukan decrease lagi atau melakukan pengurangan lagi kita bisa mengecek di bagian bawahnya ini kita sudah melakukan decrease oke tarik semua luknya kita lanjutkan ke sini membuat double crochet lagi sebanyak 11 ini 2 11 nah pastikan kita sudah berada berada di di atas decrease yang sebelumnya disini kita lakukan lagi decrease lalu kita akan mengulang membuat 11 double crochet lalu temukan decrease disini decrease 11 double crochet lagi lagi decrease lanjutkan sampai ke ujung oke ini saya sudah menyelesaikan row yang ke 40 di row ke 40 ini tadi saya kehabisan benang saya sudah menyambungkannya jadi ini tadi sudah habis satu gulung benang ganti benang di row yang ke 40 oke kita lanjut lagi ke row yang ke 41 kita buat 2 rantai kita balik di row 41 ini kita akan membuat double crochet di setiap lubang 10 lukun sudah menyelesaikan row yang ke 41 kita akan lanjut ke row yang 42 kita buat 2 rantai kita balikkan disini kita akan membuat double crochet di 10 lubang yang pertama 1 2 3 10 oke kita akan melakukan decrease lagi kita cek kembali kita sudah tepat berada di decrease yang sebelumnya lakukan decrease oke lanjut kita membuat double crochet lagi di 10 lubang yang berikutnya 2 3 10 kita cek sudah benar kita lakukan lagi decrease lanjutkan pola yang tadi yaitu 10 double crochet lalu buat decrease disini 10 double crochet decrease kembali ulangi rumus tersebut sampai ke ujung oke ini row 42 sudah selesai kita lanjut ke row yang ke 43 kita buat 2 rantai kita balikkan disini kita akan membuat double crochet di setiap lubang oke ini saya sudah menyelesaikan row ke 43 saya akan masuk ke row yang ke 44 kita buat 2 rantai seperti biasa kita balikkan nah di row yang 44 ini kita akan melakukan decrease yang terakhir disini kita akan melakukan double crochet di 10 lubang yang pertama ini 1 2 9 10 oke kita lihat pastikan lagi kita sudah berada di decrease sebelumnya kita lakukan decrease lalu kita akan membuat double crochet sebanyak 9 buah 1 2 2 9 nah disini kita lihat sudah berada lagi di atas decrease kita lanjutkan membuat 9 double crochet di setiap lubang lakukan decrease 9 double crochet decrease 9 double crochet decrease sampai ke ujung berikutnya kita akan melanjutkan ke row 45 di row 45 ini kita akan membuat double crochet di setiap lubang mulai dari row ke 45 ini akan sama tidak akan ada lagi pengurangan atau decrease lakukan saja double crochet sampai ke row yang 50 kalau kalian mau lebih panjang lagi bisa ditambah oke ini hasilnya jadi ini itu bagian tangan dan ini adalah bagian ribnya bentuk tangannya ini seperti balon atau disebut dengan puff sleeve nah ini untuk bagian badannya nanti kita akan sambung di part 2 jadi jangan lewatkan video berikutnya ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe subscribe